Setelah terjadi laka di jembatan Bulakturi, terjadi laka di jembatan Bulakturi, dan ini masih ada. Tabrakan beruntun terjadi di jalan akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara dini hari tadi. Tabrakan bermula saat truk kontainer B9228SJK yang meluncur dari segaramakmur Bekasi ke arah Cilincing mengalami remblong. Sampainya di lokasi kejadian, truk menabrak dua minibus yang kemudian menabrak truk kontainer di depannya. Meski kondisi kedua minibus ringsek tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Evakuasi kendaraan yang terlibat tabrakan membuat jalur akses Marunda, Cilincing, sempat ditutup sementara. Salah satu hotel di kota Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi nyaris terbakar, gara-gara pengunjung yang merupakan pasangan suami istri, cekcok dan nekat membakar barang-barang di kamar hotel. Petugas keamanan dan polisi yang tiba di TKP langsung membuka paksa kamar hotel dan berupaya memadamkan api. Terus, terus! Para penghuni hotel lainnya sempat panik karena asap tebal memenuhi lantai tujuh hotel. Beruntungnya kebaran api cepat teratasi sebelum menjalar ke kamar lainnya. Di hadapan penyidik Polsek Panakukang Makassar, pasangan suami istri Abdillah dan Rina mengaku bertengkar soal hak asuh anak. Hingga kini keduanya masih diperiksa di Polsek Panakukang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tak terima dihentikan petugas karena tidak mengenakan masker, pengendara motor ini terus berusaha mengelak. Pelanggar ini bersikeras tidak mau didata dan menerima sanksi dengan dalih sudah membawa masker meski tidak digunakan. Adu mulut pun memanas dan nyaris baku hantam. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian melepas si pelanggar dengan catatan harus menggunakan maskernya. Razia protokol kesehatan di jalan Kapten Tendean pagi tadi menjaring lima pelanggar dalam waktu satu jam. Kabar duka datang dari Pemprov DKI Jakarta. Sekretaris daerah DKI Jakarta Saifulloh meninggal dunia siang tadi sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Saifulloh sebelumnya dirawat karena positif COVID-19. Kabar duka itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui pesan singkat. Anies meminta kesediaan warga DKI Jakarta melaksanakan sholat goib untuk mendoakan almarhum.